bahkan di antara akhidah ahli sunnah ini berguna, sampai tidak cocok, tapi tidak cocok, keliru, merokok jadi ini masih pengirat intas tani bukabah iramatun hawna anhu nukafir angkum sayyatikum orang yang sukses menghilangkan dosa gede itu insyaallah dosa cili itu sepura misalnya kalau Rukhin biasanya perapatan itu tidak menghidup, itu ditulis oleh Allah meripatnya Rukhin dosa, hatinya angin-angan, tapi Raksil ditulis terus tetapi ini sukses menghilangkan dosa, pokoknya aku tidak terlalu gelap dari dosa itu akhirnya di sepura, mereka baru saja meninggal dosa gede misalnya sampai Rukhin Bik Tongko, mereka merasakan, merasakan dosa tapi di sepura, mereka tidak nyantet, tidak matanya jadi di semua segmen dosa kan ada kelas atas misalnya Rukhin coba menghenti matanya kelas atas, tapi yang merasakan dosa kelas ringan, jika kamu menjauh dosa-dosa besar tapi di sepura, kelas ringan itu sepura, mereka baru saja menghidup yang gede yang cili di sepura jika kamu, intas tani ibu, jika kamu menjauh dosa-dosa besar nukafir angkum, sayyatikum kalau orang yang sukses tidak percaya Allah tapi itu ada pengeran, itu menghidup iman dan ini menguntungkan, maksudnya itu menghidup iman paham ya? pokoknya dikasih menghidup yang gede, yang cili di sepura tapi pertanyaannya dari Fatul Muq'in masalahnya yang cili itu terus, terus kandung gede kan tidak sedul cili, akumulasi ini kan gede makanya Rasulullah pas menerang wahi itu sempat menyanyi dari Nabi itu ada gunung dari dawe Nabi, tidak mengerti ya Rasulullah gunung gede ini, itu kebutiran pasir, cili cili jadi sebabnya dosa-dosa yang cili-cili itu sudah dibutiran pasir sewas jadi karena itu berjari Fatul Muq'in tidak menarik, orang-orang sholah itu orang-orang sholah itu, orang-orang tidak tahu maksiat itu tidak mungkin orang-orang tidak tahu maksiat itu tidak mungkin cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali maksiat ini misalnya contoh gampang orang melarat yang biasa di perapatan, maksiat itu siji orang-orang sholah itu maksiat merasakan orang-orang sholah itu maksiat kalau kasihan? tukarannya yang buju maksiat adakah orang-orang sholah itu maksiat itu ya itu podoh, asal orang-orang sholah itu podoh maksiat itu podoh, malarat yang sholah itu podoh itu menarik orang-orang sholah, itu sombong menyebel ke orang, teranggul ke orang-orang itu podoh asal saya bisa melangkan yang besar itu insya Allah ada kemungkinan besar yang cili ini disebarkan tapi syaratnya sudah tetap cili paham ya? tidak ada yang berlaku, syaratnya sudah tetap cili maksudnya, pada saat itu orang tahu melakukan dosa besar dan orang dilurung yang dosa cili itu disebut walaam yusirru alama fa'al apa? 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 nah orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad hanya khawarid secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari islam mulanya ahli sunnah itu sangat menyebabkan orang khawarid bahkan merangi orang khawarid terlalu banyak dibangkan merangi orang mu'min dibangkan merangi orang kafir saya tidak ceritakan ini, saya tidak percaya kepada Allah saya pastikan kalau ini hadisnya oke Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir setelah beliau berangkat di nahruwan itu ada orang-orang khawarid sholatnya khusuk raka ruwan posanya khusuk kalah Sayyidina Ali khusuk-khusukan sholat, khusus-khusukan posa kalah tapi mereka itu khawarid orang khawarid ciri utamanya adalah mengkafirkan orang islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadhab kayak mereka akhirnya sampai istikhlal istikhlal menghalalkan orang islam Sayyidina Ali tidak jadi perang melawan orang kafir tapi melawan tiang khawarid terus aku tidak menghargai bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu muslim sementara saya meninggalkan orang khawarid diantara kita diantara kita dan mereka mengkafirkan kita membunuh kita artinya ingat ini cara logikanya ingat ini misalnya kalau musuh ada orang kafir misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya kita harus musuh orang islam karena orang islam itu musuh kita itu apa orang kafir kalau mereka ada yang kafir musuh orang islam jadi tidak rapat kita serang umat islam kita serang umat islam kan itu apa? darah ini kita itu islam mau khawarid kurang ajar tenang kita serang orang kafir itu apa yang khawarid kalau mereka merasakan kenapa umat khawarid lumayan orang kafir orang kafir itu tidak rapat keputusannya ayo menyerang orang islam berarti darah ini kita itu tidak orang khawarid musuh kita ayo serang orang sepertinya mangel dia hasil rapatnya ini tidak ada yang bisa kamu paham kemudian ini orang-orang ceritanya ulama itu paling anti orang khawarid mereka ada hadis yang di Bukhari muslim sepertinya umatku berlaku orang khawarid yang berlaku yang berlaku yang berlaku keluar kamu ingin islam kamu keluar anak panas yang kamu berlaku di surga kemudian saya berkata umatku tidak ada yang khawarid kamu yang kafir ke atas yang masuk islam perkara ini tertarik dengan ajaran islam tidak mungkin tertarik dengan dia yang dihukumi kafir dia ini kok tertarik terima kasih terima kasih selamat menikmati